Inilah Lensor Monolog, bersama saya Yusuf Ibrahim. Kali ini saya ingin bercerita, berangkat dari sebuah tulisan saya, tentang Piala Dunia Sepak Bola dan Indonesia. Sepertinya, Piala Dunia Sepak Bola FIFA masih merupakan mimpi bagi bangsa Indonesia. Nah, kenapa dibilang mimpi? Karena bagaimanapun, bagaimana tidak, bahwa kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 tahun 2023, menurut redaksi Lensor, itu tercatat sebagai kegagalan kedua Indonesia ingin, sekali lagi ingin, ingin mencicipi kemewahan dan gengsi ikut menjadi peserta Pesta Sepak Bola sejagat itu, lewat jalur otomatis karena menjadi tuan rumah. Jadi selama ini memang kalau untuk gagal menjadi peserta itu memang berkali-kali, tapi bisa lewat jalur menjadi tuan rumah, itu menjadi jalur otomatis, semacam wildcard. Nah, kegagalan pertama adalah, kalau kita sadari dan catat, ketika Indonesia yang diwakili PSSI sebagai anggota FIFA, berniat mengikuti Biding Piala Dunia 2018-2022 di Afrika Selatan, pada tahun 2009-2010. Saat itu, PSSI dipimpin oleh Ketua Umumnya Nurdin Halid. Nah, banyak yang sadar dan tahu cerita tentang catatan sejarah ini, tetapi tidak sedikit juga yang lupa, abai, dan lengah. Menganggap keikus sertaan Biding saat tahun 2009-2010 itu, sekedar wacana dan main-main, serta tak perlu dianggap. Kenapa? Karena sudah gagal duluan di fase sebagai calon peserta Biding. Jadi, belum masuk sebagai peserta Biding. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu ada ceritanya, ada catatannya. Tapi bagaimanapun, dalam situs dan dokumennya, serta dalam berbagai pemberitaan, FIFA mencatat bahwa Indonesia pernah ingin, sekali lagi pernah ingin mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 lewat jalur Biding. Biding untuk Piala Dunia 2018 dan 2022, yang mana kita tahu 2018 yang keluar sebagai tuan rumah adalah Rusia, 2022 adalah Qatar. Nah, kegagalan Indonesia sebagai calon peserta Biding saat itu adalah karena tidak adanya dukungan pemerintah. Nah, tidak ada dukungan pemerintah. Sementara kemarin didukung penuh pemerintah, masih gagal juga. Nah, saat itu tidak didukung oleh pemerintah. Pada saat itu, pemerintahannya adalah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Ido Yono. Nah, saat itu tidak tertarik dengan ide PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid untuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Akhirnya, PSSI saat itu melenggang sendiri mendaptar. Tanpa dukungan yang ajak dan yang sempurna, yang serius dari berbagai departemen, lembaga, dan instansi terkait pemerintah. Yang mana, itu semua menjadi syarat jaminan bagi FIFA bahwa Indonesia memang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sehingga endingnya, FIFA mencoret Indonesia karena dinilai cacat kelengkapan administrasi. Nah, itulah background kenapa pada saat itu Indonesia gagal ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selain kegagalan pada tahun ini, 2023, untuk Piala Dunia Under-19. Sebagai mana kita tahu, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah hasil kampanye Bidding World Cup 2018 dan 2022 di Afrika Selatan pada tahun 2009. Sekali lagi, itu bersamaan dengan Indonesia yang saat itu juga mencoba peruntungan ikut Bidding. Namun, seperti saya sampaikan di awal tadi, tak didukung pemerintah yang akhirnya dicoret sebagai peserta oleh FIFA. Nah, itu kejadiannya di Afrika Selatan tahun 2009, bulan Desember hari itu. Nah, apa alasan pemerintah Indonesia tak menukung kepada FIFA adalah karena masih inginnya pemerintah kita fokus membangun rakyatnya di bidang yang lain. Itu catatan yang kita temui di berbagai media. Belum pada urusan menjadi tuan rumah Piala Dunia yang butuh modal besar dan megah dalam penyeranggaraannya. Nah, catatan lain saat itu PSSI dipimpin oleh Ketua Umumnya Nurdin Halid yang mana kepemimpinannya sedang menghadapi krisis kepercayaan karena beliau menghadapi masalah hukum. Sedang menghadapi masalah hukum. Sehingga itu menjadi tidak populer di mata publik sebab bola nasional dan pemerintah. Nah, membuatnya tidak didukung boleh dibilang hampir sama sekali oleh kebanyakan kalangan untuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah, masyarakat saat itu menilai PSSI dan Nurdin Halid hanyalah bermimpi. Menjadi tuan rumah Piala Dunia bagi Indonesia dianggap masih jauh panggang dari api. Jadi, ledekannya adalah ah mimpi itu Pak Nurdin. Ah mimpi yang punya ide itu. Karena melihat situasi dan kondisi sebab bola kita pada saat itu. Nah, sindiran itu membuat Pak Nurdin, Nurdin Halid yang dikenal sebagai pribadi yang percaya diri mengenanggapinya dengan ucapan saya ingat itu, dia berkata jadikanlah mimpi sebagai rencana jadikan rencana sebagai kenyataan. Nah, itu boleh dibilang kuat dia pada saat itu ketika banyak orang mengkritisi dia tentang rencana PSSI Indonesia ikut Piala Dunia. Nah, kata-kata itu penulis ingat maksudnya dalam tulisan itu saya ingat sebagai penulisnya disampaikan Nurdin di ruang kerjanya peluang kerja PSSI saat meminta saya untuk menyiapkan sebuah video presentasi kampanye bidding dengan tema Green World Cup Indonesia 2022. Nah, tema ini dicatat oleh FIFA. Kalau Anda buka Wikipedia, itu ada. Green World Cup Indonesia 2022. Walau tak mendapat dukungan pada saat itu PSSI tetap mempunyai kesempatan hadir di acara bidding country media export World Cup 2018 2022. Ini semacam pra bidding ini. Itu dilakukan di Cape Town Afrika Selatan. Yang diselenggarakan jelas oleh FIFA pada tanggal 4-5 Desember tahun 2009. Nah, ini sebuah acara eksposur negara-negara calon peserta calon peserta penawar tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Ada dua apa namanya dua piala dunia disitu yang ditawarkan di bid. Nah, kepada semua perwakilan federasi anggota FIFA asosiasinya di hadapan media masa ternama dan negara-negara anggota FIFA. Dalam acara itu yang mana pengunjungnya banyak dari berbagai negara sepak bola yang yang menjadi anggota FIFA itu membuat surprise dengan kehadiran dan boleh dibilang kenekatan Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ya, memang agak-agak nekat sih. Tapi ya, itulah Pak Nurdin pada saat itu dia punya mimpi dan dia yakin bisa diwujudkan. Nah, kenapa penulis apa namanya kenapa saya dalam tulisan itu tahu merasakan itu semua karena kebetulan saya ikut hadir sebagai bagian dari tim delegasi bidding perwakilan media. Nah, hari itu saya mewakili ANTV bersama insinyur timi Setiawan sebagai deput seks dien PSSI bidang sarana dan prasarana. Kemudian ada Yosep Tortulis dia Direktur Media PSSI Nah, ada juga rekan saya Asep Saputra seberlaku Manager Media PSSI serta perwakilan media selain saya itu adalah Ian Situ Morang dari Tabloid Bola kemudian ada Muhammad Bakir dari Kompas dan saya sendiri tentu saja. Sedikit cerita dalam hati mereka yang sempat menyimak video presentasi yang saya buat untuk Indonesia dan mengunjungi boot pamerannya di upsell itu di Cap Town mungkin kalau disimpulkan di antara mereka peserta yang ada di situ berkata seperti ini kalau boleh menduga-duga ini negara nekat tapi gue suka dan salut sama mimpi dan semangat mungkin begitu karena kita apa adanya sekali nah itu terlihat dari selain presentasinya yang harusnya bisa digarap lebih serius lebih dengan teknologi yang apa namanya kekinian pada saat itu orang juga curiga dan kesiapan infrastruktur yang diributkan orang tentang dan perasanan stadion kemudian juga pada saat itu melihat boot dan supernir kita tidak berkelas internasional tidak memiliki dan meng-hire duta atau pemain sosok yang dibanggakan di kanjah sepak bola global sementara negara lain ya Eropa tentu saya dia punya lokal hero kayak Inggris ada Beckham pada saat itu kan nah mengenai kampanye itu boleh dibilang rata-rata mereka yang serius itu sekali lagi punya duta bahkan Qatar pun menyewa beberapa pemain top Eropa ada Zinidin Zinan sebagai dutanya disitu kemudian dan beberapa pemain top lainnya kemudian Australia yang juga ngebut jadi tuan rumah menjadikan Nicole Kidman tampil mempresentasikan negaranya kita tahu Nicole Kidman adalah bintang Hollywood dalam video presentasi dia muncul nah sementara Indonesia saat itu saya memang sangat memprihatinkan saya sampai berujar dalam hati oh begini caranya punya acara dimana negara tidak hadir nah video presentasi itu hanya banyak menyajikan kekayaan dan keindahan alam green betapa greennya Indonesia panorama obyek wisata ramah tamahan penduduknya dan sukses pembangunannya tapi kalau untuk video sukses membina dan membangun sepak bola ada tetapi itu tidak boleh dibilang kesannya tidak global karena kita tahu kita hanya punya komposisi yang ramai di kandang tapi kan untuk di internasionalkan belum kelasnya lah seperti itu nah jadi saya berusaha untuk ngebagus-bagusin lah dalam membuat video presentasi itu dan memang karena kondisinya seperti itu belum bisa dibanggakan secara internasional sekelas FIFA namun saya berusaha yang terbaik lah kita tim yang ada pada saat itu berusaha untuk tampil yang terbaik nah acara itu pameran presentasi kesiapan itu banyak dihadiri sekali lagi oleh para petinggi federasi anggota FIFA dan juga begawan jurnalis sepak bola dunia dari Eropa dari dan dari Amerika Latin serta pemain-pemain bintang sepak bola kenamaan yang menjadi duta negaranya yang ikut bidding kemudian juga banyak pemain-pemain legenda sepak bola hadir disana saya lihat ada Ruth Gulit pada saat itu ada Ronald dan Ronald De Boer kemudian ada Louis Vigo kemudian ada cukup banyak yang mereka yang hadir yang menjadi bintang pada saat itu Green World Cup itu dipuji temanya dipuji ada orang jurnalis dari Argentina berkata kepada saya Green World Cup adalah sebuah tema yang brilian kata dia apalagi yang menarik dari negara Anda dalam urusan sepak bola tapi dia bertanya kemudian kepada saya seperti itu karena kami belum banyak mendengar tentang prestasi sepak bola negara Anda kata seorang jurnalis senior sepertinya dari Argentina ini yang bertanya kepada saya di boot waktu itu saya anggap ini adalah satu pertanyaan yang apa namanya yang harus dijawab dengan jawaban yang diplomatis karena dia menyasar tentang prestasi sepak bola kita saya terkejut tapi bagaimanapun saya harus menjawab karena pada saat itu saya ada di boot bidding Indonesia calon beserta bidding mengingat juga prestasi sepak bola kita masih ya boleh dibilang sangatlah minim untuk skala global saya jawab seperti ini terima kasih atas pujian Anda tentang Green World Cup kurang lebih seperti ini yang saya ingat ya jawaban saya saya lanjut kami memang adalah negara tropis yang memiliki banyak hutan-hutan hijau negara kami sangat green saya bilang mungkin kalau boleh menyeletuk dalam idiom bahasa Inggris itu sehijau prestasi kami di sepak bola tapi saya lupa apa idiomnya apa gitu kan tapi Indonesia adalah negara gila bola seperti negara Anda saya bilang Indonesia adalah negara gila sepak bola seperti negara Anda Argentina kami sangat mengenal negara Anda Argentina lewat Maradona Mario Kempes dan Cesar Luis Menotti saya bilang saya puji dia balik saya bilang datanglah meliput ke Indonesia untuk mengetahui siapa kami siapa Indonesia terhadap sepak bola hari itu jawaban diplomatis saya seperti itu ketika ditanya di bud pameran Indonesia kepada seorang jurnalis tua Argentina saya lupa namanya cukup keriting namanya soal itu seperti di film-film latin lah namanya nah peserta bidding tuan rumah piala dunia saat itu adalah kita bisa lihat di google diantaranya Rusia Spanyol Portugal maksudnya Spanyol dan Portugal itu jadi satu mencalonkan diri Belgia-Belanda juga berdua dan Inggris untuk piala dunia 2018 yang akhirnya kita tahu dimenangkan oleh Rusia dan berlangsung sukses pada tahun 2018 nah satu lagi untuk piala dunia 2022 itu akhirnya kan dimenangkan oleh Qatar nah sukses juga fenomenal juga itu penyelenggaraannya nah dia Qatar hari itu bersaing dengan Amerika Serikat Jepang Korea dan Australia nah ada dua negara yang dicoret selain Indonesia pada saat itu adalah juga Meksiko dicoret sebelum pemungutan suara dilakukan seperti yang dialami Indonesia karena alasan salah satunya adalah kelengkapan dukungan dan administrasi nah pengalaman terlibat menjadi bagian tim delegasi bidding calon berserta bidding di piala dunia Indonesia itu buat saya sangatlah berkesan sebagai seorang jurnalis walau tak mendapat dukungan pemerintah rasanya pada saat itu saya sangat sekali lagi berkesan dan menjadi pengalaman yang berharga ya lagi-lagi saya berpikir inilah rasanya itulah rasanya punya urusan membawa nama negara tetapi negara tidak hadir nah sedih tapi berkesan apapun sebabnya semoga untuk niat Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah piala dunia 2034 nanti terwujud walaupun kemarin kita juga mengalami kegagalan untuk tuan rumah piala dunia under 20 tahun 2023 kita tetap harus optimis tetap harus kompak untuk memwujudkan mimpi itu untuk bisa tampil di piala dunia tapi sekali lagi jangan kita cuma berharap bisa main di piala dunia hanya karena kita menjadi tuan rumah kita harus buktikan tim nas kita PSSI harus buktikan bahwa tanpa menjadi tuan rumah piala dunia pun sebenarnya setungguhnya kita bisa main tas di piala dunia bagaimana bagaimana caranya mari kita kompak bersatu untuk prestasi sebab bola nasional demikian katatan saya redaksi lensor monolog yang saya ceritakan dari tulisan saya beberapa waktu laku tentang Indonesia dan piala dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati